Jembatan Dari Kaca Jembatan Kaca Belakangan ini menjadi tren wisata di negara-negara maju. Di China, jembatan kaca terpanjang di dunia membentang sepanjang 488 meter di Provinsi Hebei. Jembatan itu dapat menampung 500 hingga 600 orang secara bersamaan. Tapi jika kalian ingin merasakan sensasi melewati jembatan kaca, kamu gak perlu jauh-jauh ke China. Karena di Indonesia pun sudah ada banyak jembatan yang terbuat dari kaca. Di video kali ini saya akan membahas jembatan-jembatan kaca yang ada di Indonesia. Tapi seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombolnya, biar kalian tidak ketinggalan di video menarik selanjutnya. Jembatan Kaca Kampung Warna Warni Jembatan Kaca pertama kali dibangun di Indonesia adalah di Kota Malang, jembatan yang berada di antara kampung warna-warni dan tridi di Kota Malang ini disebut-sebut sebagai jembatan kaca pertama di Indonesia. Namun panjangnya hanya sekitar 20 meter, lebar 1,25 meter, dan berada di ketinggian 9,5 meter saja. Jika kamu fobia ketinggian sebaiknya jangan pernah menyeberangi jembatan ini. Karena saat kamu melewatinya, kamu bisa melihat langsung aliran sungai berantas tepat di bawah kakimu. Jembatan Kaca Wisata Religius Tanah Toraja Tak mau kalah dengan Malang, jembatan kaca juga dibangun di Sulawesi Selatan. Jembatan kaca ini berlokasi di objek wisata religi patung Yesus memberkati. Bukit Buntu Burake, Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pijakan jembatan sepanjang 90 meter ini benar-benar terbuat dari kaca. Kalian tidak perlu khawatir, karena meskipun terbuat dari kaca akan tetapi bahannya terdiri dari kaca temper gelas yang tahan panas dan mampu menahan beban angin, benturan, dan tekanan air. Namun, kamu gak bisa asal masuk ke area ini. Kamu harus meminta izin terlebih dahulu dan menggunakan alas kaki khusus yang dikenakan biaya tambahan. Jembatan Kaca Berendeng Gak mau kalah, kota Tangerang juga punya jembatan kaca sendiri. Namanya Jembatan Kaca Berendeng. Jembatan ini berada di atas aliran sungai Cisadane dan menghubungkan Tangerang Barat dan Timur. Akan tetapi, jembatan ini tidak seutuhnya terbuat dari kaca. Hanya beberapa bagian untuk pejalan kaki plus anjungan untuk berfoto selfie yang dibangun dari material transparan tersebut. Jembatan Kaca Pantai Nguluran Di Jogja juga ada jembatan kaca. Bagi kamu yang liburan ke Yogyakarta, kamu juga bisa merasakan sensasi berada di atas jembatan kaca yang berada di Pantai Nguluran, Desa Girikarto, Panggang, Gunung Kidul. Akan tetapi, jembatan ini tidak berbentuk seperti jembatan pada umumnya. Jembatan ini lebih berbentuk seperti teras ini langsung menghadap ke laut lepas. Kamu bisa langsung melihat deburan ombak dan karang tepat di bawah kakimu. Akan tetapi tidak semua orang bisa pergi ke sana karena jembatan ini berada di sebuah resor pribadi. Jadi kamu harus izin dulu dan membayar tiket masuk. Jembatan Kaca Kaping Park Jembatan yang terakhir lokasinya berada di area tempat wisata Kaping Park, Desa Kebumen, Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah. Jembatan kaca yang diberi nama The Edge ini punya panjang sekitar 17 meter dan terbuat dari kaca laminatid dekoratif gelas. Keindahan pemandangan yang disuguhkan dari jembatan kaca ini adalah lanskap kota Purwokerto sebelah selatan. Begitu berada di atasnya, dijamin kamu langsung merasa ngeri-ngeri sedap karena pemandangan yang ditawarkan begitu indah. Itulah beberapa jembatan kaca yang ada di Indonesia, semoga saja menambah pengetahuan baru bagi sahabat semua. Oke makasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!